Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Bawu Zidat Moko dengan NPM 2015-061048 yang berasal dari Universitas Lampung dengan program studi teknik informatika kelas B disini saya ingin menjelaskan mengenai struktur direktori Linux dan perintah dasar Linux pada bagian pertama saya akan menjelaskan mananya struktur direktori Linux struktur direktori Linux ini terdapat berbagai macam bagian diantaranya ada root, bot, system, spin, binlib, dev, etc home, media, mnv, opt, user, var, tmp, dan srv disini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu root root ini merupakan direktori yang hanya dapat diakses oleh user root atau super administrator pada Windows nah penulisan ini bukan slash root tapi kita hanya menggunakan kata slashnya doang selanjutnya mengenai slash boot slash boot ini berisikan file-file yang berhubungan dengan bootloader misalkan ditemukan pada direktori slash boot slash sys ini merupakan direktori spesial yang memuatkan informasi mengenai hard disk seperti yang dilihat melalui Linux yang keempat slash sbn slash sbn ini memuatkan file administrator yang dapat diakses seperti mount, shutdown, dan unmount yang kelima slash bin slash bin ini memuatkan program arahan yang merupakan sebahagian dari sistem operasi Linux banyak perintah Linux seperti cat, cp, ls, more, dan terletak pada bin selanjutnya slash lib slash lib ini memuat file library termasuk modul driver yang dapat diisi pada sistem boot yang ke tujuh merupakan slash dev yaitu memuatkan semua file penting ketika Linux melakukan semua operasi utama komputer seperti sebuah file yang spesial semua file seperti ini terletak di dalam slash dev yang ke delapan slash etc yaitu memuatkan semua sistem konfigurasi file dan script installation pada slash etc.rc.d subdirectory yang ke sembilan slash home slash home ini untuk menyimpan semua directory home user seperti file manager pada Windows dan yang sepuluh slash media slash media ini directory untuk mount removable media seperti drive cd-rom, floppy, disk, dan zip drive yang ke sebelas slash mnt yaitu directory untuk mount sistem sementara yang ke dua belas slash opt ini berisi data-data install atau copy untuk aplikasi opsional yang ke tiga belas slash user slash user ini memuat subdirectory untuk berbagai program seperti sistem Windows yang ke empat belas ini slash var yaitu memuatkan berbagai sistem file seperti log, directory mall, my directory main, print, dan lain-lain yang seringkali berubah kandungannya yang ke lima belas slash tmp slash tmp ini merupakan directory yang digunakan untuk menyimpan data sementara isi dari directory ini dibersihkan setiap kali sistem boot yang ke enam belas slash srv yaitu memuat data untuk layanan HTTP, FTP, dan yang lainnya yang ditawarkan oleh sistem selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perintah dasar Linux perintah dasar Linux ini yang dapat saya sampaikan terdapat 38 jenis perintah yang pertama sudo su, ls, cd, mkdir dengan lanjutan nama folder misalkan kita akan membuat folder mkdir nama foldernya latihan 1 jadi mkdir spasi latihan 1 kalau mv ini asal dan tujuan untuk memindahkan file misalkan kita ada mv dengan asal di folder latihan dan tujuannya ke latihan 2 dan seterusnya terdapat 38 perintah dasar yang dapat saya sampaikan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara perintah-perintah dasar ini ketika di terminal saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan perintah dasar Linux di terminal anda bisa saja menggunakan klik ctrl dan alt dan plus t ctrl, alt, plus t akan muncul ke dalam terminalnya disini saya akan menggunakan perintah dasar yang paling utama yaitu sudo su ini untuk masuk ke dalam seperti run administrator di dalam Windows disini kalian akan memasukkan akan memasukkan sebuah password yang kalian buat setelah install Linux Ubuntu di sebelumnya nah setelah masuk ke dalam perintah sudo su atau perintah super user itu memiliki tanda hashtag atau tanda bugger di bagian nama user kalian nah disini saya selanjutnya kita akan menggunakan perintah cd yaitu untuk membuka file cd nah kita sudah masuk ke dalam sebuah file root yaitu slash nah selanjutnya kita akan melihat sebuah file apa saja yang terdapat di dalam root kita hanya membuat ketikan ms dan kita di enter nah disini terdapat berbagai macam perintah yang terdapat di dalam root selanjutnya ketika kita akan membuat sebuah oh kita akan menggunakan perintah man untuk melihat panduan yaitu manual misalkan kita belum tahu cara bagaimana cara menggunakan cd yaitu kita hanya membuat man spasi cd oh tidak ada pendirektorinya ternyata man spasi ls nah disini ada directory content yaitu sinopsis dengan nama anda bisa membaca deskripsinya atau oh ya ketika anda ingin keluar tinggal klik queue saja pada keyboard nah selanjutnya misalkan kita lupa kalian hanya membuat klik ls strip strip help nah disini lebih singkat daripada manual tersebut anda bisa scroll dengan ke atas sama seperti manual yang tadi ini juga sama saja ini bagaimana cara penggunaannya dan seterusnya selanjutnya kita akan membuat nama folder untuk kita lihat dulu terdapat file apa saja yang terdapat di file manager saya kita akan masuk ke dalam menu home cd slash home nah ketika anda sudah masuk ke dalam home akan tertulis di slash home anda juga bisa melihatnya dimana anda terletak saat ini yaitu anda tinggal klik pwd untuk melihat directory yang saat ini anda berada di mana anda berada di dalam home selanjutnya kita akan membuat nama folder misalkan mkdir latihan sudah kita akan melihat apakah file latihan sudah terbuat atau belum kita klikkan saja ls sudah nama saya dan folder nama saya dan folder latihan nah kita akan masuk ke dalam folder latihan dengan cara slash cd latihan cd cd latihan nah disini apa anda sudah masuk ke dalam menu latihannya selanjutnya kita akan membuat sebuah file file simple saja file .txt itu dengan cara touch nama filenya misalkan latihan 1.txt nah kita akan melihatnya apa sudah terbuat atau belum kita klik ls untuk melihat apa saja file yang terdapat di dalam folder latihan ini jadi kita dapat latihan 1.txt selanjutnya ketika kalian ingin kembali ke menu sebelumnya atau ke menu home anda tinggal klik anda tinggal ketikan cd spasi titik-titik apabila titiknya 1 kalian akan kembali ke dalam menu latihannya titik 1 lagi anda akan menu sebelumnya dan seterusnya sebanyak titik yang anda buat nah disini saya akan kembali ke menu home dan disini saya akan menjelaskan cara copy paste file latihan di dalam folder yang lainnya di sini saya akan membuat folder baru lagi yaitu latihan underscore 1 sudah terbuat apakah sudah terbuat kita hanya lihat sudah jadi kita akan meng copy paste dengan cara cd spasi asalnya asalnya kan dia terdapat di di latihan 1 cp latihan 1 di xd plus latihan spasi latihan angus 1 kebalik sepertinya latihan berlatihan 1 dot gxd spasi latihan underscore 1 apakah bila sudah di copy paste kita hanya tinggal melihatnya ke dalam menu di folder latihan underscore 1 jadi tls latihan underscore 1 kalau terdapat file latihan latihan dot gxd nah kita akan membuat lagi sebuah file latihan underscore 2 txt oh kita masuk ke dalam menu latihan underscore 1 dulu saya anda sudah masuk ke dalam menu latihan 1 itu kita membuat sebuah file latihan score 2 dot gxd nah selanjutnya kita akan memindahkan file yaitu atau cut di dalam terminal ini kita kembali ke menu sebelumnya kita klik mv ketik mv spasi sama seperti cp yang tadi yaitu kita klik foldernya dulu folder nama foldernya misalkan kita akan mengambil di latihan underscore 1 kita akan mengambil latihan underscore 2 dot txt dan tujuannya kita akan ke menu latihan yang ini kita ketik latihan nah kita tinggal menceknya di menu latihan underscore 1 apakah masih ada atau belum ls latihan underscore 1 nah disini tidak ada apakah dia sudah berpindah atau belum kita juga bisa mencekkan di menu ls spasi latihan nah disini terdapat latihan underscore 2 sebelumnya kita akan membuat di dalam di dalam menu latihan latihan 2 di folder latihan underscore 1 tapi di folder latihan disini terdapat latihan 2 underscore 2 latihan 2 ada score 2 di text kita akan menghapus sebuah file yaitu kita rm spasi file untuk menghapusnya kita masuk ke dalam dulu menu folder latihan kita rm spasi latihan 1 .t kita lihat apakah sudah terhapus atau belum dan ternyata sudah nah kita akan memindah lagi kita copy paste latihan underscore 2 .txt latihan slash latihan underscore 2 .txt ke latihan underscore 1 oh kita kembali kemana sebelumnya terlebih dahulu cp latihan selesai latihan underscore 2 .txt selesai hand underscore 1 eh salah cp cp ya cp nah disini saya akan mencari file saya akan mencari file yaitu klik find si nama file kita akan mencari latihan underscore2 .txt kita masuk ke dalam menu dulu jadi latihan underscore 1 kita lihat disini terdapat apa saja latihan 1 dan latihan underscore 2 disini kita akan mencari latihan underscore2 .txt yang tertemui dalam file tersebut ada latihan 2 .txt dan kita juga bisa menggunakan perintah clear untuk menghapus seluruh setelah kita kita tulis ini kita clear saja dan kita bisa mencari history history nah itu disini terdapat banyak apa yang sudah kita lakukan pada percobaan ini nah sekian yang dapat saya sampaikan oh ya perintah terakhir anda bisa menggunakan exit untuk kembali ke menu sebelumnya atau menu bukan root ketika exit saja nah disini anda akan menjadi super biasa apa user biasa bukan super user disini kalian tidak dapat melakukan hal yang tersebut tadi itu nah dan sekian yang dapat saya sampaikan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh